Pantas aja aku dari tadi olahraga kakiku klaim dulu Salah, bodoh Sama tak terdengar pemberitaannya apalagi tentang percintaannya Kali ini Denny Sumago yang lagi jadi bintang tamu di kontennya Nyai Nikita Mitrani Belak-belakan mengakui kalau dirinya menyesal gagal menikah dengan Dita Sudarjo Meskipun pada akhirnya memang mengakui tidak bisa memaksakan Kalau memang bukan jodohnya dan bukan takdirnya Denny Sumago yang belak-belakan mengakui menyesal gagal menikah Jauh sebelum itu Dita Sudarjo mengakui dirinya memang jauh lebih menyesal lagi saat itu Harus memutuskan batal menikah dengan Denny Sumago padahal sudah bertunangan Saat itu Dita Sudarjo mengaku menangis setiap malam Denny Sumago mengakui tak mudah untuk mengambil keputusan dirinya Harus batal menikah dengan Dita Sudarjo Namun pada akhirnya dirinya berserak pada Tuhan meminta petunjuk Dan akhirnya mendapatkan petunjuk Dirinya batal menikah dengan Dita Sudarjo yang sudah lama berpacaran Dan bertunangan dengannya tanpa memberikan alasan apapun ke media Kini hanya saling mendoakan aja yang terbaik untuk dirinya Dan juga Dita Sudarjo menurut Denny Wahai customer-customer ku Yang murah hati Yang barbar Mantap kali hari kalian ini Semoga hari kalian penuh dengan kebaikan ya Bersama dengan host kalian hari ini Kita akan jalan Aku ini Mau cerita Tapi kepanjangan Jadi aku kasih tau aja langsung Ini ada wanita Power Ranger Mau guda-guda aku Padahal udah punya suami Kau tuh yang benar aja Eh jangan lah gitu Perpacaran bertunangan bahkan hampir menikah dengan anak milioner Saat itu banyak memberitakan Kalau Denny Sumargo tidak mengeluarkan uang Hanya Dita Sudarjo yang mengeluarkan semuanya Namun lagi-lagi Dita Sudarjo membatah Mengeluarkan uang ratusan juta Untuk undangan dan gedung Dita menjelaskan sama-sama mengeluarkan Namun dirinya tidak mau mengungkap masalah materi masa lalu Apalagi pernikahan masa lalu yang batal Tak mau membahas dan memikirkannya lagi Batal menikah dengan Denny Sumargo Dita Sudarjo putuskan untuk lelang kebaya tunangannya Dan diberikan kepada orang cerit yang lebih membutuhkan Waktu pun sudah berjalan Meskipun Denny Sumargo menyebutkan di kontennya Ini kita merizani kalau dirinya sempat menyesal Namun kini nampaknya keduanya sudah move on Ya Denny Sumargo diberitakan sudah mendapat pacar lagi Bahkan sudah bertunangan Namun tak mau bicara ke media Sementara Dita Sudarjo mengaku dirinya pun sudah move on Namun masih ingin sendiri Ingin berkari dan ingin menunjukkan jauh lebih baik kini Saling mendoakan saja Sampai jumpa Sampai jumpa